Intro Salam sejahtera kepada semua Hari ini saya akan mempentangkan satu tajuk kajian yaitu kaedah tampus untuk membantu belajar menjawab soalan Kepak Kertas Tua secara SPM Kajian tindakan ini adalah dihasilkan oleh kumpulan saya yaitu saya sendiri, Mu Syufung Rakan sejauh saya, Muhammad Acahan Bing Tumak Lin Lehye dan Muhammad Acahari Bing Jahani Saya akan mewakili kumpulan saya untuk mempentangkan tajuk kajian tindakan ini Refresi pembelajaran dan pengajaran yang lalu Pelajar saya selalu mengalami masalah dalam menjawab soalan Kepak Mereka tidak memahami kehendak soalan Dan masalah ini telah dikenal pasti dengan berdasarkan pencapaian belajar dalam penulisan dalaman yang diatakan di sekolah Minat kelas 5A dan 5C terhadap mata pelajaran secara semakin berkurangan Mereka berasa jemur dengan fata-fata sejarah yang terlambau banyak dan harus dihafal Hal ini mungkin disebabkan oleh kaita pengajaran guru dan sikap murid itu sendiri Dengan itu, guru harus menggunakan kaita pengajaran yang dapat menarik minat dan mengubah sikap negatif murid terhadap sejarah Strategi pengajaran tambahan pengajaran yang digunakan mesti dinilai supaya sesuai dengan tahap kebolehan minta murid Fokus kajian Fokus kajian ini adalah merancang strategi pengajaran yang harus digunakan untuk mengelesaikan masalah yang telah disebut tadi Perkara ini dilakukan dengan kumpulan sasaran membuat perancangan tambahan atau strategi menggunakan analisis tata Analisis ini diadakan bagi melihat kekuatan dan kelemahan para pelajar dalam menjawab soalan-soalan kebat Kami telah mendapat maklumat penting dari analisis ini dan membuat satu kajian mendapatkan bagi membantu kumpulan sasaran ini dalam menjawab soalan kebat dengan mudah Seterusnya, kaita tambahan telah dikenalkan kepada kumpulan pelajar yang telah dipilih iaitu pelajar dari kelas 5A dan 5C Objektif umum, kedapat dua iaitu meninggalkan pencapaian lulus dengan cemerlang dalam periksa SPM Yang kedua ialah mewujudkan rasa seronok dan keyakinan murid untuk belajar sejarah Objektif khusus Membantu murid tindakan 5 Menjawab soalan-soalan kebat dengan berkesan Membantu murid-murid tindakan 5 dalam menjawab soalan searcher dan soalan esay Yang ketiga ialah memudahkan guru dan murid tindakan 5 sewaktu membuat ulang kaji Objektif khusus yang terakhir ialah membantu guru mengenal pasti masalah atau keselamahan yang dihadapi oleh murid Kajian ini melipatkan kumpulan pelajar SMK tinggi syarikat iaitu 12 orang pelajar dari kelas 5A dan 12 orang pelajar dari 5C 24 orang pelajar dipilih adalah daripada tahap pencapaian dan kebolehan minta yang hampir sama Pelaksanaan kajian tinggalkan masalah ini telah dijalankan melalui dua cara iaitu pemerhatian Kedua ialah ujian pera dan ujian pos Dalam cara pemerhatian kami telah membuat pemerhatian ke atas tingkat laku Pelajar 5A iaitu dari simpel per eksperimen dan pelajar 5C dari kumpulan Kawalan semasa proses pembelajaran berlangsung iaitu sebelum dan selepas kajian didakan Bagi cara ujian pera dan ujian pos Ujian pera dan ujian pos akan diberi kepada pelajar simpel eksperimen dan kumpulan kawalan Dan mereka akan dibagikan bentuk soalan yang hampir sama Hanya sedikit perbezaan dari segi struktur ayat dan penggunaan gambar raja Analisis tinjauan masalah Berdasarkan perhatian selepas kajian dijalankan Kumpulan eksperimen iaitu dari pelajar 5A didapati lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang ditujukan oleh guru secara lisan selepas kajian ini Manakala pelajar dari kumpulan kawalan masih berasa malu dan tidak aktif semasa menjawab soalan yang ditujukan oleh guru Ini adalah perbandingan percapaian pelajar dalam ujian pera dan pos sebagai kumpulan kawalan Berdasarkan jadual di atas, ujian pos bagi kumpulan kawalan telah menunjukkan peningkatan maka selepas mengajar semula menggunakan kaedah tradisional Iaitu berbatukan kepada buku tes dan nota edaran Maka purata adalah antara 47 hingga 59 Prestasi ini akan memuaskan Peningkatan maka adalah antara 5 hingga 20 maka Namun demikian terdapat seorang yang menunjukkan penurunan maka Iaitu sebanyak 5 maka Jadual di atas menunjukkan perbandingan percapaian pelajar dalam ujian pera dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen Ujian pos bagi kumpulan eksperimen telah menunjukkan peningkatan maka selepas mengajar semula menggunakan kaedah tampus Maka purata adalah antara 53 hingga 90 Tahap peningkatan ini amat memuaskan Peningkatan maka adalah antara 30 hingga 45 maka Semua murid mendapat 80 maka ke atas Tindakan yang dijalankan Jadual ini menunjukkan kaedah tampus yang terdiri daripada kata hubung Seperti dengang, agar, bagi, untuk dan supaya Bagi setiap fakta, murid boleh memikirkan tentang huraian dan contoh yang munasabah mengikut kreativiti masing-masing Oleh itu, mereka boleh melukis jadual ini dengan ringkas iaitu menulis kata-kata kunci atau idea-idea sendiri terlebih dahulu Selepas itu, murid-murid boleh menjadikannya sebagai bantuan dan rujukan untuk menjawab soalan hebat Cikgu Muhammad Acahan akan mengajar dengan kaedah tampus ini terhadap kumpulan eksperimen iaitu kelas 5A Manakala Cikgu Ngusufung iaitu saya akan mengajar dengan kaedah tradisional iaitu perbatukan kepada buku tes Dan nota edaran terhadap kumpulan kawalan iaitu kelas 5C Selepas itu, guru akan memberikan soalan kebab untuk dijawab oleh para pelajar Ini contoh jawapan kebab Langkah pertama, pelajar akan melukis jadual tampus itu dengan menulis kata-kata kunci atau idea sendiri Langkah kedua, mereka akan merujuk kepada bahan bantuan tampus untuk menjawab soalan kebab Dalam langkah ketiga, mereka akan memulai menulis jawapan dalam bentuk eksai berdasarkan maka yang diperuntukkan dengan penggunaan penanda wancana yang sesuai Ini contoh hasil kerja murid yang menggunakan kaedah tampus Hasil daripada ujian pra dan pos daripada kumpulan kawalan Dan didapati bahawa pelajar masih tidak dapat menulis fakta huraian dan contoh dengan baik Teknik ini adalah berjaya membantu pelajar dari kumpulan eksperimen menguasai cara menjawab soalan hebat Dan mendapat maka yang lebih tinggi dalam ujian pos Dan kolongan pelajar tersebut juga tidak akan berasa jemur dalam mempelajari sejarah dan mereka menunjukkan minat dan sangat tinggi untuk mengikuti PT-PC yang menggunakan kaedah tampus ini Refresi kajian Kajian ini telah berjaya meningkatkan keyakinan dan pencapaian murid dalam subjek sejarah Kami akan memperkenalkan pendekatan ini kepada pelajar lain dengan menjadikan responden kajian ini sebagai fasilitator kepada rakan-rakan mereka Hal ini tentu dapat menjayakan program bimbingan rakan sembahyar Dan juga membawa kepada keseronokan dan tertanam keyakinan yang baik bagi mereka untuk menghadapi peperiksaan Cadangan kajian yang seterusnya Kaedah ini akan lebih berkesan jika dapat diaplikasikan secara bersama dengan kemahiran belajar serta kaedah-kaedah mengingat fata Kemahiran membuat nota berkesan dan kaedah mengingat seperti akronik serta memonik Membuat satu kajian bagaimana mengatasi masalah kebosanan dalam belajar sejarah Kami juga akan merekongsi pengalaman dengan pengkaji-pengkaji lain khususnya di kalangan guru-guru dalam usaha menambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran Ini contoh gambar semasa PDPC dijalankan Gambar ini menunjukkan contoh soalan ujian PRA Gambar ini menunjukkan contoh soalan ujian POS Itu saja pembentangan saya pada hari ini Sekian terima kasih